Intro Oke bre, kembali lagi bersama saya Elvian di channel Kudet Random ya Kita bakal isi nih channel unboxing seperti biasa Kita mau merakit PC lagi di channelnya Kudetek ya Dan ini budgetnya nanti dikasih tau di channelnya yang sono gitu Saya mah tugasnya disini buat unboxing doang gitu ya Karena kan yang sono kan lain orang gitu Nah disini udah ada biasa nih casing dan lain sebagainya gitu Jadi langsung saja kita buka ya teman-teman ya Ini casing kita beli yang murah-murah aja dari Dark Flash tuh Logonya udah keliatan Dark Flash Aigo Jadi Dark Flash itu seri gamingnya Aigo coy Dan ini harganya cukup terjangkau di harga Rp370.000 ya Sama ongkir Rp20.000 jadinya Rp390.000 Oke sudah dan ini dia casingnya Dark Flash Aigo Aquarius Seperti biasa kita balikan kayak gini Seperti apa penampilannya apakah keren Tapi kok kayak ringan gitu ya Tanpa packing kayu karena deket Jakarta Pusat Dan ini dia casingnya Di gambar keliatan gede Tapi aslinya ya oke sih Lumayan gede sih mid tower Bukan tempered glass Tapi akrilik Ada PSU covernya Tapi dibolongin biar branding PSU covernya keliatan Terus apalagi ini mesh Tapi gak dikasih filter di dalemnya coy Di bawahnya ada dust filternya Lumayan juga ya Jadi yang ada dust filter atas bawah ya Depan gak bisa Gak ada gitu Oke ini dia paket perlencilannya ya VGA MOBO processor fan dan lain sebagainya Tapi kita buka yang gede dulu Ini adalah sebuah Gak tau ya Ini antara MOBO atau VGA ya Karena box MOBO sama VGA tuh mirip-mirip Oh ini MOBO guys Bukan VGA guys Wah ini dari Asrock Kok boxnya MSI gimana sih Jadi kita pake motherboard Asrock B660M HDV Ini gen 12 Berarti kita pake gen 12 Ada notanya Ini back panel Manual book SATA kabel Dapet 2 Kenapa gue pake chipset B Karena chipset B tuh Bisa dipake buat overclocking Temen-temen ya Ini tampilannya sangat sederhana sekali Karena memang ini adalah Chipset B660 Paling Paling basic gitu loh HDV tuh paling basic Punyanya Asrock Tapi soal port-portnya Oke sih Lumayan lengkap ya Produk selanjutnya Ini dia Ini kalo gak VGA Ya VGA Karena MOBOnya udah kita keluarin Dan betul sekali Ini dia VGA nya Karena chipsetnya udah pake B660 Berarti pake gen 12 Ya kan Jadi untuk VGA nya Kita pake yang Bagus juga Ini ya kan Colorful GeForce GTX 1650 Tapi yang DDR6 ya Dan ini dia VGA nya Ini harganya 3,5 juta Jadi cocok banget Buat dibarengi nama gen 12 Gitu Sangat basic sekali Ya Colorful Dapet dual fan 9 cm Terus dia butuh 1x6 pin power Buat PSU nya sebenernya Gak perlu tinggi-tinggi Dia belum ada Back panel belakangnya Ini I.O panel nya Ada display port HDMI Sama DVI Masih ada DVI Ya kan temen-temen Selanjutnya Ini dia Langsung saja kita buka Karena saya tidak tau Saya taunya box gede Cuma MOBO sama VGA Gitu ya Ada dari robot ini Wih Kipas ternyata temen-temen Wah ini kipas Gaiman temen-temen Oh pantes kursinya Gaiman juga ya Dan temen-temen bisa liat Disini ada Dua paket Kita buka satu aja ya Ini ada Van 3 in 1 Satu box Dapet 3 van gitu Ini adalah Gaiman GCF300C Case cooling fan Ini kipas casing ternyata ya temen-temen ya Harganya sendiri sekitar 200 ribu 250 ribu Kalau nggak salah ini murah kok Dapet 3 van Tapi ini bukan kipas Abel-abel temen-temen Ini kipas bagus punya Karena dia udah support ARGB ARGB gitu coy Jadi bisa dikoneksikan ke motherboard nantinya Box nya bagus loh Merah Born for winner Ini sekarang Gaiman mulai Merambah ke Gear PC Ada kontrolernya Ada tempat fan nya juga Wah gokil Sama ini ada 3 pin 5 volt ARGB Sama ini power LED nya Sama ini kontrolernya tuh Tersedia ada berapa 10 Ini support 10 fan Gila Gokil dapet kontrolernya Kontrolernya aja mahal loh ini loh Sama ini ada remote nya Kalau misalkan kalian Mobonya ga support ARGB Perbautannya ada 3x4 12 Karena kipasnya 3 kan Nah ini dia kipasnya coy Kipasnya warna hitam Tapi baling-balingnya warna putih coy Dan desain baling-balingnya tuh kayak Ada patahan di bagian tengahnya Dan nanti nyala RGB nya tuh disamping sini Disamping Apa namanya Ring nya ya Selanjutnya yang paling besar nih Ini ada tulisan Wajib video unboxing Tanpa video unboxing Komplain kerusakan Tidak diterima Mati kali Inilah pak Kita bikin video unboxing pak Karena kita di video rakitan PC kali ini Pake VGA 1650 Jadi minimal pake 450 watt Yang udah 80 plus pastinya Dan kalian bisa liat sendiri Ini boxnya udah Tidak asing ya Ini ada box dari Deepcool temen-temen Ini dia PSU yang kita pake Deepcool PF500 Ini 500 watt Udah 80 plus Tapi 80 plusnya Masih 80 plus biasa ya Dan yang saya suka dari PSU ini Udah pasti Flat cable Temen-temen tuh Jadi ngerakitnya gampang coy Dikasih bubble yang bubble Mantep ini bubble nya tuh Kita dapet kabel power juga Satu nanti Dan kita dapet kabel T Buat ngerapin kabelnya nanti Yang bersliweran Jarang banget loh Ada PSU murah Yang ngasih kabel T coy Dan liat desain PSU nya Kotak-kotak Biasanya desain ini tuh Nggak diperhatiin Sama brand PSU gitu loh Tapi ini keren banget Tombol powernya warna hijau coy Kabelnya flat Waduh mantep banget dah Ini udah cukup banget Buat nge-handle 1650 GDDR6 Karena TDP nya cuma 75 watt doang kok Rendah ini mah Gampang banget Dan yang terakhir nih bre Kan RAM, power supply sama SSD nya belum Kayaknya ini di satu paket Karena memang saya belinya di satu toko cuy Dijadikan satu nih Box prosesor nya udah keliatan ya Dan ya udah keliatan angka 3 nya Berarti kita pake Intel Core i3 temen-temen Ini dia box nya RAM Sama ini dia box nya SSD Wah basah cuy Basah tuh Wah nih Bahaya nih kalo basah nih Parah nih basah nih Box nya sampe kayak gini nih Ini aku pake SSD Vigen Platinum 256GB Tuh sampe berembun gitu coy Masuk ke dalam soalnya Tuh lembab dia Wah Wah kacau sih ini Liat tuh ada airnya disini nih RAM nya kita pake RAM Dari Team Group Yaitu T-Create yang 16GB Expert punya Ini diatasnya klasik coy Tapi ini basah loh Tuh Sampe berembun loh dalemnya Wah kacau ini coy Tuh coy Wah parah sih Tuh Basah Astaga Wah kacau ini Basah coy Ini kurirnya Hujan badai pun tetep ya Digaskan gitu loh Gak tau barang elektronik Atau bukan gitu Kalo prosesornya sih Aku jamin gak kena Karena prosesornya Box nya bagus Ini aku pake Intel Core i3 Gen 12 ya LGA 1200 Dapet kipas juga Jadi kita gak pake kipas tambahan coy Disini Kalo Intel nya mah aman sih Harusnya ya Harusnya Karena box nya gak terlalu basah-basah banget Tapi lembab gitu coy Wah Gak 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 Prosesornya gak kena Prosesornya aman Karena memang packaging prosesornya Memang udah bagus Tuh Intel Core i3 12100F Ini gak kena Gak kena Kipasnya gak Masih aman kok Kipasnya Intel Gen 12 Udah bagus Udah warna hitam Dan udah thermal pasta juga Dan Wih di Kipasnya Keren Warna biru Mantep Terus udah tembaga Tengahnya coy Asiii Tengahnya coy Tengahnya coy Tengahnya coy Tengahnya coy